Halo Sahabat jempol kota Saya sudah sampai di kota Lewarden Di belakang saya ini dari stasiun Lewarden Keluar dari stasiun Lewarden Kita langsung disambut Oleh pemandangan yang sangat epic Ini merupakan Suasana kota Lewarden Dan itu adalah landmarknya Sahabatku Kelurku ada 2 patung orang 2 patung laki-laki perempuan Yang berhadapan seolah mereka sedang Dalam kondisi asmara Jatuh cinta Mantap dulur Ini ikonik sekali Bagi sahabat-sahabat yang main ke kota Lewarden 5 menit berjalan dari stasiun Saya menemukan sesuatu hal yang paling saya suka Di Lewarden Yaitu adanya kapal Kapal perompak semacam ini Sahabatku di belakang saya Berjalan dari stasiun Saya langsung menemukan Sesuatu yang paling saya suka dari kota Lewarden Yaitu dengan adanya Kapal perompak semacam ini Sahabatku Mantap Ini kapalnya di Parkir di sungai lor Ini adalah sungai Dan kapalnya itu Ternyata parkirnya di sungai Bukan parkirnya di laut Atau pelabuhan Pertanyaannya adalah Gimana kapal ini Caranya bisa Jalan di sini Ini kan ditutup jembatannya Yaitu Jembatannya ditutup Dan ini kapal segedekapan Begini bagaimana caranya Dia lewat Ternyata sahabatku jembatan ini Bisa membelah Menjadi dua Dibelah Naik Dan ternyata kapal ini pun Bisa lewat jalan Begitu Ceritanya Sampai jumpa. Sampai jumpa. Bisa sedekat ini dengan kapal-kapal yang ada di sini. Disandarkan kapalnya semacam ini. Kapalnya di belakang saya itu bersandar dengan sangat santuinya sambil ngopi, sambil ngudut. Mantap bosku. Seperti layaknya kapal perompak pada umumnya, di sana di atas itu memiliki pelayar tancap untuk menerima angin. Dan ada bendera di atas. Di kerek bosku naik benderanya. Dan ini sepertinya sih kapal-kapal melayan ya. Karena ada bagian ini. Ini untuk menyimpan hasil tangkap bosku. Dimasukkan ke dalam. Di dalam kapal ini juga tempat orang atau nakoda atau bahkan penumpang juga bisa masuk lewat situ. Kita menginjakkan kaki. Kita akan menuju masuk melihat kapal ini. Nah, ini dia. Kita tidak bisa berani masuk ke dalam ya. Karena nanti takutnya ditangkap polisi. Waduh, berat bosku. Takut bos. Ampun, ampun. Mendingan kita main aman ya. Lalu saya melanjutkan perjalanan. Sahabatku memasuki ganggang sempit yang ada di kota ini. Dan mirip seperti yang ada di tempat kita. Ganggangnya pun kecil. Rumahnya berdampetan semacam ini. Agak susah untuk berjalan. Berarti banyak orang semacam ini. Jadi, tempat-tempatan ceritanya. Kita coba ya, cek bareng-bareng. Saya heran itu loh. Di sini itu kok ada patung berdiri di tengah jalan Ita itu. Sedak kepangan ini bosku. Sedak kepangan ini namanya Anne von Deling. Ini mbak sawa apa ini? Ini mbak Rita itu mending tengah jalan ini. Ini mencari-tengah jalan ini. Menghinai. Ngejak gelut di sini. Nah, peteng-peteng tengah perapatan apa? Soskarmu Pieo. Gelut, Pieo. Tapi ini mungkin sosok tokoh yang berpengaruh di sini. Makanya diabadikan.